Gua mau tanya sama lo, sebenernya seks edukasi itu sebenernya apa sih, dari umur berapa dan bagaimana, Sarah? Kalau kayak lo2 apa? Eeeh, seks edukasi itu... Halo Zee Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin Saya masih ditemani dengan teman-teman saya yang sexy Dan di sini ada Cecil dengan Instagram Cecilisten2.0 Ada Agri, Agri Merida So mau menjawab pertanyaannya Agri, di episode sebelumnya Agri itu bertanya tentang seks edukasi Pada umur berapa sih harusnya dikasih seks edukasi gitu ya, dan gimana sih? Nah, seks edukasi itu adalah pemahaman bukan hanya mengenai informasi, tapi juga tentang konteks-konteks sosial Ya, yang harus diberikan kepada anak mulai dari umur 3 tahun sampai dia meninggal nanti Karena ada banyak perubahan dalam hidup kita kan selama ini Dan kalau misalnya, kenapa 3 tahun? Karena 3 tahun anak itu ternyata udah tahu perbedaan gender loh Wah, ternyata kalau ojek online itu kebanyakan drivernya laki-laki Perawat kebanyakan perempuan gitu Nah, kayak gitu-gitu tuh anak udah ngeh umur 3 tahun Dan itu masuk masa-masa dimana mereka itu suka mengeksplorasi Kayak misalnya mereka punya dunianya sendiri, tapi mereka memprosesnya itu dengan caranya mereka masing-masing So, umur 3 tahun sampai 5 tahun itu adalah edukasi dimana anak tuh mesti bisa toilet training Untuk menjaga pelecehan seksual gitu Dan yang paling penting sebenernya mulai dari usia paut adalah diajarin tentang penghargaan tubuh Gitu, kayak misalnya kita gak bisa gak di hari raya, terus kita ngajarin misalnya ada temen kita dateng Eh, salam dulu nih sama Tante Sisel, salam dulu nih sama Tante Agri ya Ini cium tangan, meluk gitu Kalo anaknya gak nyaman boleh loh Dia gak harus memeluk temen bundanya Atau ini ya, salam sama Om ini nih, ini sama opa ini salam dulu loh sama kakeknya loh, salam sendiri Kalo dia gak merasa nyaman dengan sentuhan ataupun pelukan Kita mesti ngajarin dia bisa nunggur dengan Tanpa touch Oh my god Kalo kita juga dipaksa I wish orang tua gue mengajarkan sih Kan juga dipaksa-paksa dan paling gemes apa Tante-tantenya suka benda Aduh kamu lucu banget Itu tidak mengajarkan anak menghargai tubuhnya loh Atau kalo misalkan gak mau terima disalimin kayak, kamu kok kita? Jangan gitu ya, jangan gitu ya Padahal salim itu sentuhan loh Dan padahal kayak gitu aja itu termasuk seks edukasi ya Taya Mas seks edukasi gitu Jadi jangan orang tuh ketakutan mas seks edukasi tuh Wah harusnya gimana? Pikirnya udah gini kalo sebenernya pas Sama si Sil, Zoya, sama Agri Iya, wah Keselnya kesel casing Apa ya? Keselnya malah Temannya mana yang bilang, wah lu seks edukasi ngajarin BDSM lu ya? Keselnya kita ngasih tutorial yang segama Padahal sih tutorialnya buat yang butuh, bukan buat seks edukasi juga Gitu kan Padahal kayak, there is a lot more than itu Sebenernya kalo ngomongin seks itu Itu lebih dari penetrasi coy Lu kalo penetrasi, itu nanti gitu Ini masalah boundaries Masalah penyamanan tubuh Self love, menerima diri sendiri Itu dulu buat anak-anak Terus kalo ini kak Kalo masalah, apa namanya Kalo ada anak kecil nih yang suka Kan gak tau ya, mereka gak ngerti Jadi mereka suka pegang-pegang Menisnya atau vaginanya gitu Itu gimana tuh cara ngasih? Nah itu biasanya anak usia sekolah tuh Karena mereka udah mulai ngerasain gini Orang tua tuh berpikir bahwa yang namanya Seksualitas Atau sensualitas itu baru berkembang Sejak anak itu pubertas Dia mimpi basah atau dimensurasi Padahal seksualitas kan gak ada di lahir Bener Yang anak gak boleh disunat Perempuan gak boleh disunat Terus laki-laki Dilarang nangis Itu kayak proses edukasi Dia jadi pategaki Entar bedenya gitu Gak apa-apa Lu proses perasaan lu Dan segala macem gitu Nah terus Anak-anak itu harus Apa ya Apa sih namanya Jadi masturbasi kak? Kalo misalnya anak kecil yang memang Backup-backup Masa eksplorasi ya Soalnya ada pernah tuh cerita Saudara gue udah punya anak Terus dia cerita kalo anaknya tuh Apa sih? Yang toilet Itu Dia disemprotin Terus dia ketawa sendiri Maksudnya bagaimana cara Sebagai orang tua yang bijak Untuk menanggapi itu Dan bagaimana Karena gak mungkin Kalo diomelin kan anak ngelerti juga Sebenarnya Nah orang tua tuh Khususnya tau dulu Bahwa dini Itu adalah normal loh Perasaan sensualitas itu normal Jadi Umur berapa Anak Apakah dia udah Puber dulu Baru dia bisa ngerasain Sensasi-sensasi itu Itu adalah sensasi seksual Dia rasain sejak lahir Cuma dia gak tau Itu namanya sensasi seksual Yang dia tau Enak Ketika dia nyemprotin ke vaginanya Ya kok dia ngerasa enak Dia Misalnya anak laki-laki Dia suruh Kamu cuci tangan dulu Baru boleh pegang Ini kamu ya Penis pada saat pipis Pada saat dia Nahan pipis susah ini Bisa pipis lega Enak Iya kan Pada saat dia mencuci Penisnya Pada saat dia mandi Pegang-pegang Jadi Recognize dulu Feeling itu Apa sih enak rasanya Oh enak ya Harus ditanya gitu gak sih Iya Harus ditanya Literally Memang apa yang kamu rasain Atau kamu pegang Tuh kamu ketawa-ketawa Gak tau rasanya gini enak Iya Kelangin memang bisa enak Tapi Kamu gak boleh sensasi-senasi Yang satu sih sebenernya Anak-anak yang sering menang itu Lecak Karena dia gak kebatasan Karena dia gak kebatasan Karena enak Karena enak Kan simple ya Perilaku itu akan diulang Sesuatu yang enak Akan diulang lagi Kita mesti kasih tau Gak bisa enak Gitu Kalo kamu mengingin-ingin kelamin Satu Itu gak pantas Nah kayaknya kenapa Kalo misalnya kelamin Dipakein seluruh dalam Karena itu adalah daerah privat Tapi jangan bilang kemaluan ya Iya Kemaluan itu It's like you're telling the guy Something wrong with your Ini Hal yang kemaluan Hal yang kemalukan Hal yang kemalukan Ditutupin Siapa cuman gitu Kemaluan Kenapa kemaluan Kenapa kita harus malu Emang kelamin kita Jadi Keberanian Usianya 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 You're good Kamu harus berani Kok bener Apa namanya Si kelaminnya ini Musih gimana nih Gitu ya Kayak misalnya Kita kan beda Ngomongnya sama Ngasih seks edukasi tentang Dia megangin itu Apakah literally Ketika dia megangin itu Adalah Konteks masturbasi Ya Masturbasi itu kan Tujuannya kita Mengeksplorasi Merangsang diri sendiri Yang merilis seksual Tensi Buat anak-anak It's just touch Ya betul Kita mesti kasih tau bedanya Innocent touch Healthy touch Hmm Sama anak Itu boundaries pertama Bahwa anak Iya itu memang emang Betul Semua orang juga merasakan itu Supaya dia gak merasa Dia yang aneh dengan dirinya Dia Oh my god Kamu megang-megang itu Kenapa? Enak-enak Kerasukan Bisa dipukul tangannya Bisa dipukul tangannya Eh jorok Eh apa Kayak gitu loh Jadi anak bingung Eh oh itu salah ya Oh gak boleh Jadi jatuhnya sembunyi-sembunyi kan Sembunyi-sembunyi kan Jadi nontonnya Kalau misalnya anak muda makin gede Maka nontonnya film porno Iya Terus makin gede Biasanya jadi gak Tertutup Dan kayak Merasa masturbasi itu Bukan sesuatu yang normal Yes Karena dia salah dengan Seksualitas gue Ini gitu kan Iya Dan itu biasanya Supres gitu loh Iya Iya Dan akhirnya dia malah cari sendiri Terus malah jadi aneh-aneh Terakutnya gitu sebenernya Jadi sebenernya si anak itu Cukup dikasih tau bahwa Ih itu memang enak Tapi sama aja kayak gini Lu suka makan sate kambing Sate kambing tuh enak Apa lu makan terus Bukannya lu jadi darah tinggi ya Iya bener-bener Jadi Majarin anak bahwa Segala sesuatu yang enak Belum tentu baik Jadi lu gak bisa Memanjakan perasaan lu begitu aja Membayangkan ini kelamin Itu emang enak Kalau dipegang Kalau disirap Tapi kalau dipegang-pegang terus Satu bisa lecer Kedua itu gak matis Mak Gitu kan Kan kamu gak bisa hidup Pegang-pegangin itu terus Kayak ini segala macam Karena Ya itu bukan perilaku yang Cukup baik gitu ya Karena itu memburu Kesehatan kamu Jadi dia mikir lu There's nothing wrong with the Sexuality With the genitals Gitu kan Yes Kenapa sih Kenapa sih kalian Maksudnya Gue kan seksolog Ya udah gitu ya Why you guys Is actually interesting Untuk mengedukasi lu dengan Ide feminis lu Gitu Kalau misalnya lu dengan Lu mengasuki komunitas BDSM Dan lu mau edukasi orang gitu Tentang Consent Baru twist Dan apa gitu Kan Cecil dulu sih Why you doing this Why I do what I do Why I do what I do Karena menurut gue Penting Pada saat itu Ini gue pertama kali Memulai bikin konten itu Di 2018 Dan memang dari dulu itu Gue sudah passionate Banyak belajar Untuk Tentang Sexual health Gitu Dulu Di keluarin gue Bahkan sampai sekarang gitu Di keluarga aku itu Gak pernah Ada diskusi Tentang seks Kalo Nanya Soal seks Gak akan dijawab Dan pasti Jawabannya tuh Lebih kayak Nanti juga kamu udah Nanti juga kamu tau Nanti juga kamu tau Pas udah nikah Mau maaf nih Sekarang-sarang Saya tau Banyak yang orang sudah nikah Dan nanya ke saya Jadi clearly Ketika sudah nikah Gak tuh Tiba-tiba Turun dari langit Gak bisa kayak Ini kan Apa Kayak wahyu Gitu Gitu Ternyata 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 Ini adalah ilmu Yang memang Lu harus pelajari Dan dari situ Akhirnya Gua banyak mencari Penasaran ya Gua punya rasa penasaran yang tinggi Dan akhirnya Gua kayak banyak baca Baca Research Jurnal Buku Bahkan artikel-artikel sederhana Gua baca Dan akhirnya Gua mikir Kok gak ada ya Di Indonesia yang ngomong kayak gini Di sosial media Apakah segitu takutnya Orang-orang Karena waktu itu Ketika gua mau mulai Temen gua ada yang bilang kayak gini Lu hati-hati deh Ngomong kayak gini Di sosmed Lu hati-hati deh Nanti lu takut Dirajang lah apa Worst case scenario Waktu itu Temen gua bilang Nanti rumah lu dihiniin SPI gimana Gitu kan Kayak gitu-gitu Gitu Gitu Kayak gitu But then Seorang sisil Tidak pernah takut Kalau tidak ada orang yang memulai Karena dulu gua sempat mikir Ini kok gak ada yang mulai Gak ada yang mulai Gua aja Yang mulai deh Dan ternyata Viral videonya Again Banyak pasti ada yang menghujar Ada yang mendukung Ada yang segala macam Dan akhirnya Wow Ternyata Antusiasme orang Untuk belajar tahu Pengen tahu Tentang seks Ini gede banget Banyak banget ternyata Pertanyaan-pertanyaan kayak gini Mereka penasaran Dan segala macam Akhirnya waktu itu Kebetulan Pertama kali gua mulai Itu di Bali Dan di Bali Entah gimana Gua ketemu juga Akhirnya dengan orang-orang Yang memang itu King BDSM Gitu Orang-orang yang tidak Vanila Dan akhirnya Dari itu Ternyata 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 Dan akhirnya Gua banyak belajar Itu bener-bener Salah satu pengalaman hidup Yang menurut gua Akhirnya Gua kayak Apa ya Komunitas yang bener-bener Berasa keluarga Karena Kita selalu menurut Kami selalu Selalu Sevisi Kita berbagi Semuanya 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 Penghargaan-penghargaan Penghargaan-penghargaan Yang Most people Don't really have it Kayaknya Dan kita yang Suka Mengheteronormatifkan Segala sesuatu Kayaknya Perlu belajar Tantangan terbesar lu Apa sih Ngan seseorang edukasi Sil? Apa ya Mungkin Tantangannya Lebih kayak Ketika Oke Gua kan belajar ini Dari research general buku Dan kebanyakan Memang bahasa Inggris Ya kan? Dari situ kan belajarnya Tantangannya adalah Gimana caranya nih Gua bisa mensederhanakan ini Supaya Orang mengerti Karena Turns out Orang-orang di Indonesia Itu Really have no idea Exactly Lo mau ngomong Seks soal Oh nanti keluar Hormon ini Ini Nggak Nggak Mereka Mereka Masih yang Seks itu Praketiknya Seperti apa Ininya kayak gimana Gitu Sekarang aja Gua itu lebih fokus Ngomongin tentang Connection Relationship How to build A healthy Long term relationship Itu susah banget Karena Saking banyaknya Mitos Saking banyak I feel you Girl Oh ternyata Cil itu Harus ditanya dulu ya Hahahaha Nyet Lu mana aja Gitu kan Kayak itu common sense Buat gua itu udah sesuatu yang sangat basic Tapi orang-orang tuh masih yang Oh ternyata tuh harus kayak gitu dulu ya Kayak gitu Dan kalo misalnya ada beberapa yang diminta yang consent gitu ya Misalnya kayak gini Iya Kamu tanya dulu dong Aku maunya apa Baper banget sih Ribet banget hidup lo Gitu Aduh Jangan main ngium aja dong Nya main ini ya Tanya dulu deh Eh judes banget ya lo Tanya dulu deh Gue udah merasa kayak gue tuh pacar lo Jadi terserah deh gue mau ngakain lo Ya udah Oh my god Gitu Dari situnya aja masih yang Ini tetap masalah Konsen Kenyamanan Iya Kayak gitu aja tuh belum Iya Tapi kayak orang-orang tuh udah mikirnya Seks itu sesuatu yang performatif Yang seperti film porno gitu ya Hmm Harus tuh fondasinya gimana gimana Itu sih tantangannya Itu Gue gak tau tantangannya Dia kayaknya lucu-cucu Agri tuh paling banyak ngomong konteks seksualitas Itu adalah tentang otoritas tubuh Tentang feminism gitu Tentang melawan patriarki Tentang self love gitu ya So what is your challenge, Gria? Kenapa sih lu ngakain ini? Gue cuman Bisa liat Instagram saya Kalian gak tau tantangannya Seperti apa Gak jadi sebegini Kalo awal-awal itu gue merasa bahwa I'm a feminist Karena ketika dulu gue punya pacar Gue merasa kayak Kayaknya ini toxic deh Tapi gue gak berani gitu ngukapin itu Gitu Kalo Dan Apa ya namanya Pertama kali gue juga Gue tuh follow Cecil udah lama banget Gila ini orang keren banget Gue follow up Dan ketika gue follow Cecil Temen-temen gue bilang Lu ngapain sih? Gari follow dia Gitu loh Kayak Ada temen gue yang nanya-nanya Soal seksualitas Terus gue bilang Nih follow aja nanya Cecilism Waktu itu masih Cecilism ya Terus Mereka bilang kayak Gak lah Gapain gue gak berani ah follow gitu Karena takutnya kayak Follow by siapa Iya bener 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 Gak berani Gak berani Gak berani Jadi gue follow aja Dan gue banyak belajar dari Instagramnya Cecil juga Gitu kan Nah kalo misalkan Mengenai consensual sex Itu tantangan gue adalah Ketika orang-orang yang Anti-feminis Yang tidak merasa dirinya feminist Padahal mereka ingin menyetarakan Semua gender Iya Oh my god Mereka bilang bahwa Consensual sex itu mengajarkan kita Ke arah seks bebas Itu yang tadi gue bilang Iya ya Oh my god Itu hancur banget Kayak Apalagi mungkin Kayak yang tadi gue bilang Disampaikan sama gue Lo dan Cecil Jadi kayak Covernya Gue ini nyapain Covernya ini adalah Lo tuh apa sih gitu Dan gue berusaha membahas ini Malah at hominem Dibahas ke personal gitu Dibahasnya ke Lo udah gak tau Ya bahas consensual sex Gue pernah nak tau Lo itu bukan urusan lo Btw gitu kan Terus Apalagi ya Nah yang tadi gue bilang juga Banyak yang gak tau juga Bahwa consensual sex itu Dimulai dari kecil Dari lo kecil harus tau Bordernya Boundariesnya Otoritas tubuh lo Mana yang boleh Dan tidak boleh disentuh Ketika lo tau itu semua Lo tuh bakal tau juga Bordernya ke orang lain Dan itu menekan Kasus kekerasan seksual Iya Banyak juga kasus kekerasan seksual Terjadi karena Pelakunya pun gak tau Bahwa dia sudah melakukan Kekerasan seksual Right Iya Kayak Kayak misalnya Gue pacaran sama lo Misalkan Terus habis itu Gue merasa Gue gak ada tau nih Tentang seks edukasi Gue taunya Gue having sex sama lo Ya gue bisa kapan aja Karena gue pacar lo Tapi ketika lo capek Atau gimana Ya lo berhak untuk menolak Ya lo berhak untuk menolak Dan mungkin lo gak tau Gue gak tau Dan lo gak tau ketika gue Berhubungan seksual sama lo Karena paksanya itu Termasuk pemerkosaan Kayak gitu sebenernya Dan banyak juga orang Indonesia Yang gak tau Bahwa ada yang namanya Marital rape gitu loh Oh iya Oh my god Itu capek banget Marital rape Bahkan ada yang Waktu demo Kemaren tuh Yang heboh-heboh itu Yang masalah RKUHP Ada yang bilang Ngapain Apa Gue mau kok Diperkosa sama suami gue Oh my god Kalo lo mau Itu boleh diperkosa Mereka merasa bahwa Kalo sama suami Dikasari Itu termasuk BDSM Padahal Ya Tanya siswa BDSM itu kan harus Safe Dan konsensual Gitu Gue gak sekedar dipukul-pukul Ceket-ceket Gak gitu Gak bisa Itu aja mesti ditanya So itu adalah rape gitu kan Iya Dan inget gak Undang-Undang Ketahanan Keluarga Oh my god Semang jidat sih gue Ini sesi berikutnya aja Gue enak banget ya Nah Terus ketika gue bilang Maka kan gue bilang Kalo balik lagi ke Tentang Undang-Undang ya RUPKS tuh harus disahkan gitu Nah ketika gue bahas tentang RUPKS Itu ngajarin tentang Seks Bebas LGBT Gitu kan Ya bahas lagi kesana Padahal gak ada hubungannya gitu loh Terus Apalagi ya Kayak Nah Banyak juga kasus kekerasan seksual yang terjadi Karena Misalnya nih Lo mabuk Lo diperkosa sama orang Orang malah nyalainnya Ngapain sih lo mabuk Makin mabuk sih Lo mabuknya Lo ngapain Malah victim blaming anjir Gitu Gitu Makanya Dan maksud gue Gue merasa bahwa Kayaknya perlu ada orang yang ngomong soal ini Harus ada yang speak up soal ini Dari hal-hal paling dasar aja Tentang konsensual lo Mana yang boleh Mana yang engga Dan banyak juga yang belum paham Bahwa ketika misalnya Orang diem aja Itu menganggapnya Oh diem aja Berarti lo mau Hmm Nah Gue pernah tulis kayak begitu Di instagram gue Gue bilang gini Silent Not Equal Consensual Terus gue tulis gitu Di bawah Bahwa Ketika orang diem aja Diminta untuk hubungan seks Itu bukan berarti dia setuju Bukan tanda Jadi Diam bukan tanda persetujuan Iya Terus Ada loh cowok yang Dengan kekekemerkahnya Jadi Kalau dia gak diem Terus Jadi kalau misalnya Jadi diem Tanda apa dong Gitu Tanda bahwa lo harusnya gak apa-apain dia sih Gitu Dia bilang Iya dia Tandanya Lo jangan apa-apain Gitu Kalau antara iya dan engga Ya engga Jangan lakukan aja Sesimple itu Dan juga kalau ada Kak Soe itu maunya menang sendiri deh Mikirnya udah yang paling benar Sedunia Entang-entang lo punya gelar banyak Gini-gini yang Gitu 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 Karena itu sama Misalnya Ada yang namanya juga manipulasi Dan manipulasi itu Tidak termasuk dalam Konsensual Konsens Kayak misalnya Manipulasi rasa cinta Manipulasi cinta Kayak Kamu mau gak berhubungan seks sama aku Aku tuh sain banget loh Sama kamu Gitu kan Terus abis itu dia kayak Wah gimana ya Aku takut bertenang aja yang Gini-gini-gini Ada dimanipulasi Padahal sebenernya dia tuh gak mau Hmm Terus Ya dia aja mau gitu Terus Ketika Lagi proses nih Terus Dia kayak udah stop dulu Stop dulu Terus setelah Terus setelah kejadian itu selesai Dia kayak merasa bersalah sama dirinya sendiri Gue udah having sex Padahal sebenernya gue gak mau Dan itu termasuk manipulasi Dan itu bukan konsensual Gitu sih sebenernya Kak Hal-hal seperti itu Hal dasar yang harus orang banyak tahu Padahal Tapi banyak yang gak ngerti gitu loh Bahkan ketika gue Kayak gue lo Dan kasih Sil Ini Speak up Kita malah dicat yang aneh-aneh Dasar lo Gue paling sering sih dicat Gak perawang lagi lo ya Terus saat tahu Dia liberal Sekuler Sekuler Apalagi Apalagi Lu tuh lesbian ya Lu tuh trans ya sebenernya Terus dia kayak Gimana sih maksudnya Kenapa jadi gue yang lesbian ya Kenapa jadi gue yang trans ya Atau gue yang penuh Iya kan Gue juga pasti ya Bahas isu-isu soal LGBT juga kan Gitinggal gue bahas temen-temen Lu tuh lesbian ya Ada loh temen-temen yang namanya Elay nih Ini bahas lebih jauh ya Segitu aja Segitu Coba kasih tahu dulu dong Ke Z-Friends gue Ad hominem itu apa sih Jadi ad hominem itu Kalau lu lagi berargumen Sama orang Lu tuh diserang secara personal Contoh Kayak Kak Zoya tadi kan Beliau ini speak up Tentang edukasi seksual Terus tiba-tiba ada orang Ah lu tuh ini kan Lu kan mentang-mentang S2 Gini-gini yang Tidak ada hubungannya sama sekali Gitu kan Argumen yang sedang dibawa oleh Kak Zoya Lo tuh udah tua Ngapain ngomongin Seksi Atau kalo gue Gak nyambung Gak nyambung Feminist tuh Ini ya Kenapa ya ribet banget Gak bilang aja Feminist tuh orang-orang barisan sakit hati Yang takut Gini-gini Gini-gini Gini Atau Dibilang kayak Feminist tuh burik-burik Emang kayaknya Kontennya dia tuh gak dimasukin ke akun-akun shitpost Gitu misalnya Kayak gitu Kayak banyak akun shitpost yang Ketika gue pernah tuh speak up soal itu Kayak di akun shitpost Gue bilang kalo misalnya Lu mau masukin konten orang Untuk di objektifikasi tanpa isu perempuan Perempuan itu Lu tuh sampah banget gitu Kayaknya Dia tidak memberikan konsensual atas itu Terus kayak gitu dia bilang Lu siri kan Konten lu gak dimasukin Gitu 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 Maksud gue Jangan menggeneralisir juga gitu Gitu Jangan bawa-bawa Personal gitu Atau misalnya Mungkin si Sila Atau Kak Zoya Atau siapapun gitu Juga misalnya ketika speak up Dibilang Hah lu bilang aja lu udah gak proud Atau bilang aja lu lontek kan sebenernya Kalo misalnya lu bawa soal itu anjir Gampang banget lu lontek-lontekan orang Terus lu Misalnya gue bilang Ya kalo misalnya gue lontek Terus lu mau gimana? Masalah lu ah Banyak Gak ada hubungannya Tunggu Terus apa yang kalian berdua lakukan Untuk grounding Untuk take a deep breath Gitu ya Karena kita kan juga termasuk Perempuan-perempuan yang paling banyak dapet harassment gitu Karena lu speak up Karena We give the best Actually for community We talk about sex Gitu ya Dan kita juga gak asal-asal Lu ngeliat research gitu ya Lu punya dasar Memang lu sekolah hukum Dan gak specialist disini Tapi still gitu You have your concern Dan lu selalu berbicara sesuai dengan konteksnya Basically kalo gue Apa yang lu lakukan? Kalo skripsi gue itu kan bahas tentang Apa Pelecehan seksual di ruang publik Oh ya betul Jadi gue bahas ke undang-undang juga Dan itu sebenernya nyambung Makanya dari dulu Gue lulus N1 itu udah dari 2016 Dan sampe sekarang ada PKS Gitu sih Jadi udah ada konteksnya itu kan Apa yang lu lakukan untuk You know self healing Emotional rescue gitu ya Karena kita kan harus Ketika gue mendapatkan harassment gitu Iya With all of the harassment Gila banget Dan lu kan kayak detect tiap menit Tiap detik gitu Sama orang-orang yang mau mencipta Nyumbis ya Sedih banget Sisi sampe kehilangan akurnya Dua tahun It means like it's so tiring Oh my god Gitu Kalo gue ya Gue udah biasa ya What did you do to emotional rescue Untuk menolong Supaya orang-orang yang berjuang disana juga Harus melakukan ini kan Kalo gak kita gak necas loh Ya Kalo gue Sebenernya gini balik lagi Orang tuh beda-beda Ada orang yang merasa Bahwa butuh hiatus dulu Dari persosial media Kalo misalkan dia diharas Ada juga yang melaporkan Atau gimana Atau cukup cerita ketemu Kalo gue Ketika gue diharas Gue Capture Gue masukin ke konten gue Kalo gue bilang nih ada yang keres gue nih Gede Ini jadikan konten Konten gratisan Kalo gue gue santai aja Sebenernya Kalo kayak gini Oh gitu Ada yang tiba-tiba ngirimin Gambar Penisnya gitu Kayak gini-gini Terus gue masukin Di konten gue Gue blur lah ya Supaya menjadi trigger warning juga Buat orang-orang Kayak Nih ada loh nyata Studi case-nya Gue tuh kan Case study gitu kan Oh that's that Jadi bener-bener ini kejadian nyata gitu Konten-konten Yang shitpost yang objektifikasi perempuan Yang Apa Yang mau ngomongin tentang keperawanan perempuan Berharga banget Disamakan perempuan Disamakan dengan permen Disamakan dengan nangka Disamakan dengan Disamakan dengan Dari perempuannya itu sendiri Ada konten tiktok Yang bilang bahwa Kasus pemperkosaan itu Gak 100% salahnya laki-laki Kalo laki-laki yang memperkosa perempuan Itu kan ada Ampe rame Ampe rame Itu salah perempuannya juga Karena memancing Terus gue kayak emang Kalo perempuan berpakaian terbuka Apakah dia Udah kasih memancing coba Gara-gara Gara-gara Membangkitkan awareness juga Untuk temen-temen di bawah Jadi tinggal bawa santai Bawa-bawa santai Grounding ini jadi konten Iya Kadang-kadang ada orang Tapi lu gak capek sama Green Anggepin semua orang gini-gini Karena menurut gue Cara gue Enggak lu masukin api juga sih Iya Gue gak masukin api Gue mau kayak Hah ada di satu Oke Di satu Ada api Gue gak minta Terus gue-dua dia ngomong kayak gitu Oh yaudah Ini gua Kalo kata di Disney Ada loh Orang model seperti ini Nih Harusnya di omong apa nih Kalo gini-gini Gitu sih kalo gue Tapi beda-beda Ada juga Gue pernah sampe burning out juga Mungkin gue beberapa hari Gak Gak bermedi sosial dulu Itu juga pernah Mungkin karena capek banget Dihujat atau gimana Tapi intinya Ketika lu Setelah healing Lu harus bangkit lagi Iya Kalo misalkan harassment Lu menurut lu Butuh untuk diproses Silahkan diproses gitu Kalo lu butuh pendampingan Silahkan Lakukan apapun Intinya menurut gue Yang paling penting Speak up That's cool How about you Sil? Kalo gue Ketika pertama kali gue Akhirnya memutuskan Untuk bikin video Karena pertama gue dari Youtube kan Sebelum ke Instagram Gue di Youtube dulu gitu Dan ketika video viral itu lah Itu kan tidak bisa dikontrol kan Comment-commentation itu gak bisa dikontrol Dan waktu itu Ketika gue udah Memulai ini pertama Gue udah Take note Di kepala gue kayak Oke Gue mau merenikan diri Ke ruang publik Apapun nanti orang-orang yang mikir Apapun yang mereka pikirkan Itu gak ada hubungannya sama gue Karena Lu punya bubble sendiri ya Lu punya bubble sendiri Gue udah siap gitu Konsekuensinya Kan ketika gue melakukan sesuatu Lu pasti harus udah siap dong Resiko konsekuensinya apa Dan gue tau konsekuensinya Pasti akan ada orang yang gak suka Apalagi kita hidup di negara yang seperti ini Lu punya juristinya muslim Orang-orang yang juga mungkin Belum bisa menerima seks edukasi di ruang publik Gitu-gitu Semuanya masih terepresi gitu kan Jadi gue sudah Udah paham loh Oke Resikonya gue melakukan ini Di ruang publik Pasti akan ada yang gak suka And that's okay Gak masalah Karena akhirnya gue juga jadi ingat Kalo misalnya Ketika Orang ngomong sesuatu jelek ke lu Itu kan sebenernya Dia ngeproyeksi dirinya sendiri Exactly Mungkin dia Kayak Oh si lu tuh Kok anjing banget sih kalo lu Ngejebarin kayak gini-gini Kok lu tuh cewek lontewa apa Hei Kamu ngaca deh Mungkin kamu sebel sama diri kamu Mungkin kamu Tapi you think you are lontewa Iya Maybe you think you are the bad guy Gitu Tapi akhirnya Karena lu gak bisa Membenci diri lu gitu ya Lu bingung gitu Akhirnya enakan lu tumpahin Iya Lu tumpahin ke orang lain Dan Buat gue Itu mental sih Jadi Apapun yang orang lain Udah komen negatif Dan segala macem Gue simply Blok Kalo gue gak suka Misalnya di komen hujud gue Gue gak suka Ini kotor Gue dilain As simple as that Gue gak mau jadi kayak Mikirin Gue gak mau Spending energy Gue gak mau jadi Spending energy Mikirin Satu komen negatif Karena gue lebih baik Energy gue dikasih ke yang lain deh Gue mikirin buat konten dan segala macem Dan happy-happy Toh temen-temen gue Orang-orang terdekat gue di circle gue Yang mendukung gue Apa yang gue lakukan Itu sih yang paling keren Bener Gue juga bisa Ada satu dua momen Gue tuh kayak Agri gitu jadi Yang mana-mana gitu Gue iniin Apa? Gue screen shot terus gue jadiin contoh Gitu ya Contoh kan? Case tadi ya Simple banget gitu Dan ngeliat Betapa banyak orang yang juga masih waras Gitu ya Yama ngomongin tuh Oh my God ini gak pantes banget Si Gitu kan Maksudnya ini nyalain baju gak? Baju ya juga kemarin Oh iya kan bajunya kayak gitu Nah gua biasanya Ya gua biasanya Saat gua ya Baju gue kan Baju emang nyamanya thenapnya piaman Piamannya tuh terlalu lucu Kayak gitu-gitu Tapi nanti kalo udah momen gue udah burnout Yaa udah gue relax aja Gue nggak tuk-teng sosial media dulu Karena kita ada waktu seperti ini eh kenapa sih gitu gue tanya kayak gini, karena dalam memberikan seks edukasi ya seberapapun ilmunya, seajak ilmunya, pengalaman juga dari mereka masing-masing, Cecil juga udah ngeliat research gitu, agree dengan ilmu hukumnya dan konsentnya terhadap kependuliannya, ini juga tetep ada tantangannya gitu, there's no way gitu lo mau mengajarkan seks edukasi atau gini deh gak ada, gak mungkin ketika lo mau mengatakan hal yang benar pun akan diterima segitu lempengnya di indonesia ini, selalu ada tantangannya tapi always check your fact, ya kan gitu, itu yang paling penting dan jangan lupa bahwa perasaan lo itu bukan fakta, ya masih banyak di indonesia ya Zetrans orang-orang tuh masih berpikir bahwa kalau itu sesuai dengan common sense, dengan akal sehat anda, dengan logika anda udah berarti itu fakta, itu dua hal yang berbeda ya, akal sehat anda seperti, oh logikanya kalau misalnya isinya sperma itu adalah vitamin B, vitamin ini, vitamin E dan itu, iya tapi karena itu sesuai dengan kak ck, bukan berarti faktanya, vitamin-vitamin itu ketika masuk ke mulut anda, ketubuh anda diproses oleh enzim seperti itu vitamin yang berguna, ya enggak bisa kalau sekarang lo belum tentu informasi yang berbeda ya, itu cuma perasaan lo doang logika lo bukan fakta, perasaan lo memang gak pernah salah, tapi jangan lupa cek perasaan lo tidak perasa lo we are saying it true our feelings are valid our feelings are valid, tapi kevalidasi ya itu belum tentu, iya belum tentu fakta so always, always check your facts, jadi gua cuma mau kasih tau gitu ya, ketika lo akan speak up gitu ya, lo menjadi korban pelecehan atau lo menjadi korban apalagi perkosaan gitu kita ngerti gitu, kenapa itu susahnya, orang kita aja yang ngasih edukasi aja diginiin so lo kasih punya tantangan, tapi seperti belajar dari Cecil dan Agri saat ini, bahwa apapun itu, lo gak apa-apa take times ya lo ambil waktu untuk beristirahat, lo ambil waktu, do anything that you think is possible untuk membuat lo bisa bangkit lagi, itu aja sih selalu akan ada support sistem lo yang ada buat lo gitu, dan itu yang membuat kita itu tetep, oke kita terpakan ngasih-ngasih edukasi gitu ya misalkan ero PKS oke guys, mari kerang bersama, lawan tetep gitu lawan patut nyaki guys, lawan, 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 ya kita aksi gitu oke oh demo di atas pandai ini thank you Agri keep fiery like you always dance keep sexy, Cecil thank you thank you, no consensual dan segala macem jadi bisa di cek instagramnya masing-masing gitu kalo Cecil juga lebih komprehensif mungkin di Youtubenya ya, Cecil ya? Youtubenya sama namanya Cecil? Cecilism Cecilism, sama sama seperti instagramnya ngilang, kita doa semoga instagramnya kembali kita doakan juga Kak Adri ini tetep kuat ya, Cecil kita menghadapi semua keajaiban setiap hari ya, temen-temen hampir setiap jam saya di-mention setelah pun-apa nanti Feminist iya, 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 iya tetaplah nge-mention, tetaplah nge-DM karena itu jadi free content buat Agri i love you guys i love you guys Adi apa bikin instagram ini loh, agrimerinda.sesat gila, 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 gila tetaplah nge-mention, ketika sudah ada haters lo tau lo terkenal iya, iya, apalah tetaplah di bedanya ya maaf ya, iya, Clearה dia, kita Agri, Neida Agri Merasu, ah, aku gaada nasu, apa 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 itu fanbase tuh ya, Agri Merasu gila, gila, gila thank you sih, perancara ketemu lagi di episode-videa bye, bye Bye!